Kematian berlaku dengan fenomena yang beraneka ragam Secara umum dapat dibagi menjadi dua keadaan Pertama, meninggal dunia dalam keadaan husnul katimah atau akhir hayat yang bagus Dan kedua, meninggal dunia dalam keadaan suul katimah atau akhir hayat yang buruk Keadaan yang pertama menunjukkan suatu gambaran bahwa nasib yang akan dialami oleh si mayat setelah kematiannya adalah bahagia Sebaliknya, keadaan yang kedua menggambarkan keburukan yang bakal dialaminya Bagi orang yang meninggal dalam keadaan husnul katimah Mempunyai tanda-tanda tertentu yang sepatutnya diketahui oleh setiap individu Terutama kalangan umat islam Tanda-tanda tersebut diantaranya sebagai berikut Pertama, mengucapkan kalimat tauhid atau syahadat Nabi SAW bersabda Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah Kita ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Maka ia masuk syurga Kedua, dahi atau keningnya berkeringat Sebuah riwayat dari Buraidah bin Hasib Radaullah Anhu Dia berada di kusaran lalu saudaranya kembali kepadanya dalam keadaan sakit sehingga ia sempat menyaksikan kematiannya Saat saudaranya meninggal dunia Ia melihat keringat keluar dari dahinya Dan berkata Allahu Akbar Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Meninggalnya seorang mu'min ditandai dengan keringat di dahinya Ketiga, meninggal dunia pada malam Jumat atau siang harinya Tanda ini didasarkan kepada hadis yang direwayatkan Abdullah bin Umar Radaullah Anhu Dia mendengar bahwa Nabi SAW bersabda Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malamnya Melainkan Allah akan melindungi dari fitnah siksa kubur Keempat, mati syahid Ada lima macam mati syahid yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Yakni disebabkan wabah Al-Mahdun Sakit perut Al-Mabdun Karam atau tenggalam Al-Gharik Tertimpa tanah runtuh Syakibul hadub Dan syahid dalam perang di jalan Allah Itulah diantara tanda-tanda meninggal dunia Sejarah Husnul Qatimah Yang disebutkan oleh Nabi dan Rasul panutan kita Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kelak kita termasuk ke dalam golongan Orang-orang yang meninggal dunia Dalam keadaan Husnul Qatimah atau akhir yang baik Yang memperoleh hakikat kebahagiaan dan kemuliaan Di sisi Allah SWT Al-Sisi Allah SWT Terima kasih.